Aku Wiro Sableng, guruku Sintogedeng mengutusku untuk membawa mu kembali ke gunung. Kalau untuk musik film Wiro Sableng ini memang dari awal kita diskusi untuk membawa feel musiknya ke arah modern. Jadi ada instrumen kayak angklung gitu, ada tapi bukan menjadi main attraction. Bunyi-bunyi gamelan juga sama, dia untuk ngebantu ngedrive scene action. Dan sekarang pake gamelan tapi untuk ritemnya, jadi kayak teng 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 teng, itu hanya ada di background tapi sisanya ada prokusi-prokusi yang lebih besar gitu misalnya. Karena ini film fantasy, ada hal-hal yang gak mungkin kita kejar visualnya, jadi ada yang pake visual effects. Ketika VFXnya belum ada, jadi gue berusaha ngebayangin sendiri gitu kayak jurus, jurus kan gak ada visualnya. Ini kena apa enggak gitu kan. Gue ditantang untuk bisa memvisualkan itu di otak gue gitu. Ketika VFX. Ketika VFX. Ketika VFX. Ketika VFX. Gagal 30 hold album film. Gagal 30 moleh pics. Yang unik dari film ini kan makin-masin karakter punya senjata yang beda-beda gitu kan? mulai dari si Wiro dengan kapaknya gitu, kemudian kayak senjatanya si Dewa Tuak gitu kan, ada bambu yang isi tuak gitu, beneran ada bunyi air yang kayak di dalam tuak gitu, terus misalnya serendangnya si Anggini juga itu ada desainnya sendiri, ada senjata si Kalingundil dimana pedangnya dia gede banget, itu satu-satunya senjata yang saya kasih elemen sound yang memang besar gitu, jadi pedang-pedang yang lain saya cuman kasih bunyi swoosh yang tipis-tipis, tapi gilaan Kalingundil tuh yang buf, buf gitu, jadi kayak masing-masing senjata punya karakter sendiri-sendiri lah gitu. Jadi kan kebetulan gue editor on set juga, maksudnya ikut di set. Dari lapangan itu total durasi sebenernya 3 jam 45 menit, banyak sih, banyak banget, sekarang jadinya 2 jam. Keuntungannya editor on set itu bisa discuss sama director, sama DOP, sama progresor desainer, sama produser gitu, jadi mungkin lebih kayak memutuskan, oke dalam satu scene itu ada 5 shot atau 6 shot, udah di syuting nih ya, udah di syuting, shot 1, shot 2, terus ketika di edit, oh ternyata shot yang ini gak perlu, oh shot ini juga gak perlu gitu. Tapi ada juga kadang-kadang ketika udah di edit, terus abis itu, eh ternyata kalau ada ini lebih bagus nih, gimana gitu sih. Jadi ada diskusi sama editor gitu. Nah, serunya itu, Wiro sama kapaknya itu saya bikin sound desainnya bener-bener dari kosong, karena saya tahu itu ada suling, jadi elemen pertama saya ngisi ada sulingnya tiap kali dia swing, atau tiap kali dia ngelempar, itu ada kayak bunyi, gitu ada bunyi suling gitu, misalnya digabungin sama bunyi kapak tajem, misalnya sama bunyi swoosh gitu nah ya, terus ada satu tradisional musik dipakai karena memang itu scene komedi gitu, jadi ada memang satu scene yang sengaja pengen dibikin lucu gitu, jadi ada suling sundanya gitu, ngebantu secara story telling memang itu dibutuhkan, tapi kalau secara general sih feel-nya modern, inspirasi dari tradisionalnya gak terlalu banyak, malah inspirasinya lebih dari OST original sinetronnya Wiro Sableng itu, hampir satu film lah kita bisa merasakan ritmik dari Wiro, Wiro Sableng, Sinto, Sinto gendeng, nah itu kayak beberapa kali di reuse untuk beberapa part lah gitu, jadi banyakan malah inspirasinya dari situ. Harapannya sih, ya pastinya bisa sukses penjualannya oke, diterima di masyarakat, semua penggemar, semua fans mulai dari novelnya, sinetronnya, bahkan buat generasi milenial. sub indo by broth3rmax